Firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan Pasal 28 Ayat 1-14 Demikian perkataan Firman Tuhan. Berkat bagi orang yang taat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbuhmu dan di dalam segala usahamu, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Berkat Tuhan. Semua orang pasti senang jika dijanjikan akan menerima pemberian. Demikian juga dengan orang Israel ketika Tuhan menjanjikan berkatnya. Tuhan berjanji akan mengangkat mereka menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa di bumi. Bahkan, Tuhan bukan hanya menjanjikan kelimpahan materi, melainkan juga keturunan dan keamanan. Namun, semua itu ada syaratnya. Syarat untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan adalah taat dan setia melakukan kehendaknya. Lagi pula, berkat Tuhan tidak selalu berupa materi, keamanan, kesuksesan, dan kelancaran hidup. Sebab, kita hidup di dalam dunia yang berdosa, sehingga mau tidak mau kita harus menerima realitas bahwa kita tidak mungkin menghindari yang namanya masalah dan kesulitan hidup. Namun, jika kita taat, Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu hadir bagi kita dan menjaga iman kita, sehingga kita bisa setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup yang Dia berikan. Kiranya peringatan yang Tuhan berikan kepada Israel menjadi peringatan bagi kita hari ini untuk senantiasa taat dan setia melakukan kehendaknya. Percayalah bahwa Dia, sang sumber berkat itu, akan melimpahkan kasih setia dan berkatnya kepada kita dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Terima kasih telah menonton!